Aku gak ada tendensi apa-apa, emang pengen jalan ngerangkul pinggul aja gitu Terus dia bisa tiba-tiba bilang, eh aku turn on kalo misalnya dipegang bagian pinggul Oh gitu Clay? Aku gak nanya Clay tuh pernah kita lagi have sex, dia punggungnya sakit Ketawa lagi Halo Mama Mended, selamat datang di Boba atau Boba bareng bersama saya Zoya Amirin Seksolog Klinis Kali ini saya kedatangan tamu yang sudah sebenernya saya tunggu dari beberapa waktu lalu Tapi mereka kena covid, akhirnya sembuh Betul Welcome Joshua and Clay Hi Akhirnya, apa yang bikin kalian mau jadian kalo gak salah 12 September ya? 2018 ya? Ih bahkan aku gak tau Iya kita lupa kalo ini 12 September ya? Hasil kekepoan ke browsing ya? Mereka jadian katanya 12 September 2018 gitu Iya? Kita soalnya untuk pacaran gak? Gak sih loh infonya Kita gak ngerayain kayak NIF-NIF gitu sih Iya Soalnya kami merasa ya ini akan everlast, akan lifetime gitu Jadi gak perlu dihitungin Karena di awal pacaran kalian udah niat bahwa kalo ini berhasil kalian akan nikah gitu? Awal sih kayaknya gak ngeri sampai nikah ya? Terucap sih gak ya? Cuma mungkin ada secara gak sadar di alam bawah sadar kita Kayaknya aku bilang she's the one gitu Serius nih gitu Terus ngenalin ke Papa Mama juga Papa Mama sangat amat welcome Ke orang tuanya Jojo, ke Mama Jojo juga welcome Keluarga adik-adiknya Jojo, kakak-kakak aku juga welcome Jadi ya apalagi yang mau aku cari gitu Yang bikin aku set justru karena ternyata waktu sama Claire-in aku gak perlu pake topeng apa-apa lagi gitu Jadi enak ya gitu Gak perlu ada yang ditutupin, gak perlu ada yang aku pura-pura gitu Emang dulu ada yang ditutupin kak? Pasti ada banget Dulu kan gini Memancing di air keruh Aip 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 Apa yang ditutupin? Misalnya nih, sesimpel kalo kita lagi bokeh Terus kita mau ngedate gitu Dulu gengsi untuk bilang Tapi itu gengsi semua cowok dong? Iya, itu dulu aku begitu Tankshin banget Tankshin kan? Tapi ketika sama Claire aku bisa bilang kayak Eh jangan makanin disitu ya Lagi bokeh nih disini aja gitu Dan itu membuat aku justru Yakin kalo Eh ternyata Secara gak sadar gue gak perlu pura-pura ya sama nih orang gitu Iya Ini menarik nih kan segitu nyamannya kalian ngomong gitu Kalo ngomongin seks gitu Kalian cukup nyaman gak? Terutama Terutama sebelum Berhubungan seks gitu untuk pertama kali Which is itu kan Meskipun ya Nih gak urusan ya Kan bagi yang udah sering nonton boba pasti tau Bahwa meskipun kita punya pengalaman seks sebelumnya Apalagi belum pernah punya pengalaman sebelumnya Tetep dengan pasangan yang ada sekarang itu kan harus banget diomongin Kalian ngomongin gitu atau Udah lah gitu Lakukan dulu Liat gimana nih Ya pada saat Ngomongin Oh ngomongin Ngomongin apa aja? Ekspektasi kah? Iya Ekspektasi Fantasi Sukanya apa? Turn onnya kalo gimana? Gitu gitu Wow Oke Itu bahkan Pertama kali itu? Iya Itu bahkan Aku gak nanya Misalnya kleren Kayak sesimpel Kleren tuh kalo lagi di mall Aku rangkul pinggangnya ya Pinggul 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 Aku rangkul gitu Aku gak ada tendensi apa-apa Emang pengen jalan ngerangkul pinggul aja gitu Terus Dia bisa tiba-tiba bilang Eh aku turn on kalo misalnya di pegang Bagian pinggul Oh gitu kue? Iya Aku gak tanya Jadi aku tau Dan dia pun begitu Oke Fantasi seksual yang sudah tercapai apa aja? Hmm Gue gak pernah bisa tau tau Apa? Eh aneh banget barusan Aku gak pernah bisa tau tau gitu Tau double tau Apa ya? Apa ya? Yang udah tercapai Eh Apa ya? Kemarin soalnya waktu honeymoon di Bali juga Ternyata 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 Nah Harapannya kan sebelum honeymoon kita kayak Wah nanti kita bisa Wah 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 Gitu kan Bisa apa gitu tadi? Harapan kamu apa sih tadi sebelum 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 pergi honeymoon? Gak tau mbak Apa ya yang? Apa udah biasa misalnya Wah Jojo punya ide begini 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 Lo ngikut gitu Clay ngikut atau gimana biasanya? Ide-ide itu pasti ada ya Kayak biasanya Ntar coba ini Oyang kita kayak gini 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 Coba misalnya pake baju apa dan lain-lain gitu-gitu kan Oh suka pake baju yang gini-gini Iya dong Ada Cuman Saat di Bali Pas mau eksekusi kayaknya kita lebih baik bersantan Iya bener Kerebahan Aku gak tau ini bagus atau enggak sih mbak Tapi kita lebih suka ngobrol Jadi kalaupun kita berhubungan seks Yang lebih ditunggu tuh justru Setelah having sex Kita ngobrol Gitu Sebenernya itu lebih bagus sih Oh gitu Karena itu lebih realistis Kayaknya gini ya buat mom and dad Atau buat siapa aja nih terutama yang Bagi mau menikah ya Ekspektasi yang terlalu tinggi pada saat honeymoon Tapi ya bukan berarti juga gak ada honeymoon Gue tuh termasuk orang yang sangat-sangat menyarankan Untuk harus punya honeymoon Mau honeymoonnya Dideket rumah kek gitu ya Gak urusan Karena ini honeymoon adalah step pertama Untuk kalian jadi suami istri kan Mau udah hubungan seks sebelumnya Atau belum hubungan seks Yang penting harus honeymoon Terus honeymoon Itu kan ekspektasi orang itu tinggi banget biasanya Jadi Wah kita mesti gini nih Kita ntar gini nih segala macem Nah seringkali orang tuh gak Pulang-pulang honeymoon Atau mbak Zoya Honeymoonnya kita tuh cuma ngobrol Ini gini Gak jadi kayak koprol kesana Muter kesini Ini begini Gue bilang Gak ini kan bukan show juga gitu ya Jadi kalo pada saat honeymoon itu gagal Gak sesuai ekspektasi Bukan berarti Kehidupan pernikahan dan seks yang selanjutnya Itu akan Kayak hancur gitu Gak gitu Tapi sebenernya kan Kadang-kadang ya Fantasi maka nyataan itu Kadang-kadang kita pengen Honeymoon tuh Wah over Apa ya Over thinking Over expectation Gitu ya Nah expectation pada saat honeymoon Itu seringkali menghancurkan Memori-memori awal pernikahan Jadi kalo bisa sih sebenernya Jangan terlalu banyak Apa ya Jangan terlalu banyak Ekspektasi Mendingan kalo misalnya Pun mau ada fantasi Eh kita coba ini ya Ini ya Tapi kalo pun tidak Gak apa-apa Yang penting kita berdua tuh senang-senang Itu penting Kayaknya kok Kalo menurutku Ekspektasi tuh gak apa-apa Tapi harus di level yang sama Jadi harus disesuaikan gitu Misalnya Kayak aku sama Jojo Kita berdua punya ekspektasi nih Pas mau kak Nanti honeymoon Ih kita ntar coba gini-gini Blah-blah-blah Tapi saat disana Aku bilang nih ke Jojo Kok kita jadi nyata-nyata doang Doang ya yang gitu Terus ternyata Dia juga di level yang sama Jadi itu gak akan jadi masalah Aman Buat kita gitu Yang bahaya biasanya kalo Salah satunya sudah Wow gitu Salah satunya Wow Yang salah Pengennya kita chill aja Nah itu sih Nah kalo levelnya beda Itu yang masalah Ekspektasi Appetite-nya beda gitu ya Pada waktu itu Tapi memang ini ya Kalo Kalo kita nonton di film-film Hollywood gitu Kaya Apa lagi Iya kan Dibikin seolah-olah adegannya itu nyaman Terus Kita tuh udah beli bath bombs Udah pilih Yang ada bathtub-nya Apa gitu Sampai disana Lu kok gak ngetekst gue sih Jojo Berantem air panas Kok nyantai Nyantai Akhirnya kita ngobrol di beda kedua Padepan-depan aja ngobrol Gitu Gitu Tapi yaudah akhirnya gak masalah juga sih Gitu 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 Waktu pertama kali Kalian ada judgment tau gak Satu dengan yang lain ya Gitu Karena itu yang paling penting Kayak misalnya pertama kali ngomongin Eh kita mau Kita mau having sexnya gimana nih gitu Kita mau Mau coba Mau explorasi Mau apa gitu Pertama kali itu awkward gak sih Meskipun nyaman Enggak ya Kayaknya gak awkward deh Aku gak ada label apa-apa keklerin Iya sama Mungkin karena kalian juga udah bener-bener siap Pas mau melakukan hubungan sexnya itu kali ya Mungkin di luar siap juga karena Aku sama Jojo udah sama-sama seterbuka itu soal sex Jadi udah gak ada awkwardnya lagi gitu Jadi saat di TKP-nya nih Misalnya ada yang kayak Eh kok gini Itu bisa langsung diomongin juga udah biasa aja Gitu Gitu Misalnya kayak Eh nyang-nyang Bentar-bentar kaki aku gini Atau gimana Misalnya kakinya keram gitu kan Cilain kan sering tuh keram Yang bener yang nyang-nyang keram Itu tuh udah gak apa-apa Tapi mungkin yang bikin orang awkward tuh Kadang anjingku ngomong gak ya gitu Tapi lagi gimana nih Lagi enak nih Atau gimana gitu Nah sedangkan kita tuh udah yang terbuka aja Clay tuh pernah Kita lagi have sex Dia Punggungnya Sakit Hahaha Bukan tau lagi Iya Bener Aduh Iya punggungku bermasalah Jadi dia emang ada Dia gak punya skoliosis atau apa gitu kan Bukan-bukan Syaraf lah Aduh Syaraf kejepit Iya sampe Aduh ya ampun itu sakit banget Iya kan sampe gak bisa nafas Kadang-kadang Lagi woman on top atau pas lagi di bawah Lupa lagi Kalo di woman on top tuh kayak sakit banget Gak-gak Itu di bawah Pas lagi missionary H Ya Ya валih H A H H H H H H H H Ya, 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 ya.